udah pak udah pak udah terekam jadi kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pak kita akan menjelaskan khususnya disini tosip risik wacaran balik akustik dan kita ambil dari hari ini insyaallah akan terbatas sampai situ materi selainnya di pekan ke berarti sembilan interpretasi dan yang lainnya karena harusnya materi ini sampai pekan ke sebelah jadi nanti akan saya sesuaikan nah kalau begini kursor saya kelihatan ya harusnya ya kelihatan gak kursor? enggak pak enggak kelihatan pak enggak kelihatan pak enggak kelihatan pak kalau kelas yang sebelah tadi pas RWP ngakunya kelihatan kursor saya begini boong-boong kalau gini baru gak kelihatan dua-duanya gak kelihatan pak enggak kelihatan pak enggak pak enggak kelihatan oke biar kelihatan jadi saya beginiin aja kalau gini kelihatan ya oh iya itu kelihatan nah cukup nguti bayar dulu itu habis belanja lanjut ya yang mau saya jelaskan sebetulnya adalah lanjutan dari yang kemarin sudah dijelaskan yaitu apa namanya BES dan SSS serta SBP tapi untuk sekarang ada ini nih pancaran balik akustik dan densitas medium kemarin di materi pekan ke-7 ya ingat saya sebelum kita UAS UTS kita sudah ada tugas bahkan hubungan antara jenis sedimen dengan kekepatan gelombang akustik dan di tulisan ini pencitraan vertikal dan sedimen sudah juga dijelaskan bahwa apa bahwa ada ada proses yang lumayan berbeda antara satu sedimen dengan sedimen yang lain cuman mungkin yang belum terjelaskan adalah secara umum kemarin sudah nah kemarin itu bagaimana kemarin sudah saya ingat saya yang kita belar itu sama-sama yang belum adalah ternyata dari kalian kalau kita baca dari buku yang ini bahwa backscatter atau pendaran itu nanti ada hubungannya dengan tiga hal yang pertama adalah geometri dari apa namanya sensor target sistemnya bagaimana bentuk lokal incident cycle dan yang lain-lain lalu ada fisikal karakteristik dari surface-nya atau dari permukaan yang kita rekam dan terakhir adalah bagaimana pembentuk dari si surface-nya itu tadi atau kalau bisa kita bahasakan adalah bentuk dasar lautnya seperti apa bukan konfigurasinya nah kalau konfigurasi adalah fisikal karakteristiknya artinya apa juga sudah dijelaskan ini kira-kira apa hubungannya elevation angle dengan backscatter ada di sekalian atau incidence angle dengan backscatter hubungannya apa ada yang tahu atau lupa lupa ya gak apa-apa kalau lupa jadi ingat kalau semakin apa namanya ketika sebuah permukaan gitu ya contohnya adalah dua hal yang ini dulu kita lihat dua yang pertama ini kursor saya benar-benar gak kelihatan ya enggak Pak enggak Pak enggak kelihatan enggak kelihatan Pak nah kalau gini kelihatan enggak iya Pak kelihatan saya fokus kedua hal ini dulu yang pertama oke yang pertama ini yang kedua nah ketika sebuah apa namanya permukaan dasar laut ini adalah permukaan dasar laut ini permukaan dasar laut ini permukaan dasar laut ketika sebuah permukaan dasar laut itu dikenai oleh sebuah gelombang akustik ada dua kemungkinan yang pertama adalah facing atau yang kedua adalah opposite apa maksudnya facing itu berarti menghadap ke si pemancarnya ini menghadap ke si pemancar sedangkan ini berkebalikan dengan si pemancar arahnya nah kira-kira antara satu dan dua yang hasil backscatternya lebih baik yang mana yang nomor satu atau yang nomor dua nomor satu Pak nomor satu betul banget jadi nanti ketika kalian melakukan interpretasi akan ada perkembangan tentang ini gitu ya artinya ada kemungkinan ketika bisa jadi sebuah data side scan sonar itu kelihatannya yang nomor satu itu nanti terlihat lebih terang karena backscatternya kan lebih banyak dibandingkan yang nomor dua padahal keduanya ini sebenarnya memiliki pembentuk atau memiliki jenis dasar laut sama sebetulnya tapi gara-gara satunya menghadap ke pemancar satunya tidak satunya menghadap ke pemancar gini ini pemancarnya gitu satunya tidak menghadap ke pemancar gitu ya sehingga efeknya adalah yang nomor satu jadi lebih terang padahal harusnya sama jadi anda harus pertimbangkan hal itu itu adalah yang pertama paham ya maksudnya ya paham Pak Alhamdulillah Pak terus yang kedua itu ada hubungannya dengan permukaan yang smooth dan permukaan yang rough ini seharusnya hanya ingin mengingatkan saja pasti sama banyak dosen sudah dijelaskan ketika permukaan smooth maka hampir tidak ada gangguan di sini sedangkan kalau permukaannya rough ada banyak gangguan dalam arti gangguannya apa ada yang menghadapnya itu ke sana ada yang menghadapnya itu malah ke arah si pengamat artinya apa berarti artinya ada kemungkinan kira-kira antara nomor A yang nomor B yang akan lebih banyak mengirimkan skater yang mana kira-kira atau hamburannya kira-kira yang mana yang atau yang B yang yang B Pak yang B jawabannya adalah yang B jadi kalau yang ini adalah yang A ini adalah yang B kenapa yang B karena ini pada dasarnya itu kasar ketika dia itu bentuknya kasar ini sedangkan ini lurus lempeng aja ketika dia bentuknya lempeng ingat hukum senelius ya masih ingat Pak senelius siapa juga masih ingat ini materi tadi siang saya turut ke bawah hukum senelius sudut datang sama dengan sudut sudut kembali pantul panca pantul mantul sudut datang sama dengan sudut pantul artinya ketika sudut datang disini sudut pantul langsung ke sana karena sudut ini sama dengan sudut yang ini enggak kelihatan ini-ini juga mana sih Pak sudut yang sudut yang ini akan sama dengan sudut yang sini nah sedangkan pemancarnya disini nih kalau pemancar disini kelihat apa yang bisa ditangkap oleh pemancarnya hampir tidak ada artinya berarti ini lebih gelap dibandingkan dengan yang B yang smooth ini lebih gelap eh jangan ditulis disitu jelek jadi saya tulis disini ya kalau smooth itu lebih gelap yang rough akan lebih terang kenapa rough lebih terang karena kemungkinan dia ada yang ber berkedudukan itu menghadap si pemancar pemancar sehingga membuat dia punya apa namanya backscatter yang lebih tinggi itu yang kedua yang terakhir adalah berhubungan dengan volume atau pembentuk dari dasar lautnya kalau yang pertama itu ternyata itu ternyata bentuknya hanya mengalami yang namanya surface scattering atau pemendarannya itu cuma terjadi di gara-gara efek permukaannya saja yang di bawah ini ini gak gak ngefek sama sekali terhadap si gak ngefek sama sekali terhadap si pemendaran atau backscatternya itu sedangkan kalau yang ini ternyata selain terjadi surface scattering ada juga volume scattering nah kalau surface itu ada hubungannya sama ini ada permukaan kalau volume itu hubungannya sama yang di bawah itulah kenapa kemarin kan saya dan Pak Eka memberikan tugasnya adalah apa sih hubungannya antara kecepatan dan densitas dari si medium itu nah kalau dalam konsep SPP kan itu efeknya terhadap apa namanya efeknya dari terhadap kecepatannya sehingga nanti bisa dilihat pantulannya seperti apa nah kalau ini efeknya adalah oh ternyata ada beberapa tempat ada beberapa pembentuk pembentuk dasar laut yang tidak memantulkan sama sekali hanya memantulkan surface-nya aja di bagian permukaannya aja ada yang permukaannya juga ikut mantulin volumenya juga atau di bawahnya juga ikut memantulkan sehingga bisa dibilang bahwa dari hasil pemantulannya atau backscatter-nya itu kita bisa identifikasi tidak hanya dia mengarah ke sini atau tidak tidak hanya ini nya itu smooth atau rough atau apa namanya kasar tapi juga kita bisa mengidentifikasi atau meramal kira-kira yang ada di bawahnya ini bentuknya seperti apa sih begitu ada-ada sekalian saya ingin menambahkan sekarang kemarin sepertinya di slide-nya Pak juga belum banyak tertambahkan di situ jadi itu nah kalau Anda kira-kira mau lihat gitu ya bisa di kira-kira gitu bisa dilihat bahwa ternyata kalau ada hubungannya dengan si roughness atau apa namanya kekasarannya maka barang yang kasar atau permukaan yang kasar dia itu akan mempunyai pantulan sekitar segini apabila dihubungkan sama bagaimana sudut datang dari si side scan sonarnya sedangkan kalau ternyata dia tidak hanya berasal dari siapa namanya itu berasal dari permukaan tapi juga berasal dari volumenya sehingga dia mempunyai bentuk seperti ini artinya apa sehingga kalau misalnya ya Anda punya data yang warna ini ini ya ini datanya warna ini kalau Anda lihat ini data maka sebetulnya data ini itu merupakan adalah apa dari sekalian kalau bisa saya bilang data ini data yang warna merah ini titik-titik itu merupakan gabungan jadi nanti jadi backscatter dari sebuah side scan sonar itu bisa jadi berasal dari satu arah permukaan dua ya jadi backscatter itu gabungan gabungan dari semuanya gitu ya gabungan dari arah permukaan lalu kekasaran dan juga pembentuk dari dasar laut nah tugas kita nanti bagaimana cara menginterpretasinya sehingga terlihat oh ini itu A ini itu B ini itu C ini itu D gitu ini itu nanti akan menjadi materi di pekan pekan selanjutnya di buku ini ada kalau Anda mau lihat tapi pada dasarnya backscatter dari sebuah side scan sonar itu merupakan gabungan dari ini secara umum bisa jadi gara-gara sebuah arah permukaan yang kekasaran dan pembentuk dasar lautnya sama hasilnya jadi beda karena arah permukaannya berbeda jadi tidak semua yang terang itu berarti A tidak semua yang gelap itu berarti B karena bisa jadi merupakan gabungan dari banyak komponen itu yang ingin saya berikan maksudnya ya paham ya maksudnya ya nah kita kembali ke sini nah bahwa ternyata ya ini sebenarnya kembali ke hubungan tadi ya ketika sebuah ekosounder itu memancarkan gelombang dan pantulan yang ditangkap kembali itu nanti kita jadi tahu di dasar perairan itu ada benda-benda apa saja tapi ingat ekosounder itu adalah yang kuali eh kuali kuantitatif kuantitatif ES itu kuantitatif sedangkan SSS dan SBP itu cenderung ke kualitatif kualitatif tapi tidak berarti menutup kemungkinan bisa diambil dua-duanya maksudnya bisa menggunakan data kualitatif nah sebetulnya ini sebenarnya sudah dijelaskan lumayan dalam kemarin ketika kuliah dan itu tapi tidak apa-apa saya lanjutkan nah ternyata si MBES ini itu nangkepnya tadi yang saya jelaskan backscatter dan backscatter ini berkurang karena adanya interaksi baik itu interaksi dengan air laut atau sedimennya nah tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai sedimennya ya saya sudah jelaskan sedikit mengenai hubungan ya hubungan apa namanya konsep apabila terkena di dasar lautnya kalau di air lautnya itu sudah dijelaskan di dua pekan yang lalu sebelum UTS mengenai adanya atenuasi dan kawan-kawan nah paham ya maksudnya ada sekalian jadi ada medium air ada efek terhadap medium air laut ada juga efek terhadap sedimen dasar laut yang medium air laut itu sudah dijelaskan kemarin dalam untuk rumus rumus sonar ya rumus sonar yang berhubungan dengan kecepatan suara di air laut di kolom air dalam artian didapatkan dari data CTD Anda masih kalau masih ingat materi hidro bahwa kita bisa tahu kecepatan suara di kolom air itu ada hubungannya dengan CTD CTD itu singkatan dari conductivity kan temperature density and density betul berarti artinya apa jadi amplitude yang nanti dikembalikan kalau dalam rumus yang kemarin itu adalah rumus yang ini masih ingat rumus yang kemarin enggak ada di sini rumus yang di pekan kedua yang eco-level pak ya betul yang eco-level itu itu sebetulnya mana di sini kok enggak ada juga karena di MBE sepertinya nah rumus yang eco-level tadi itu itu nantinya data eco-levelnya itu tidak hanya merupakan efek dari sediment dasar lautnya tapi juga karena ada atenuasi atau interaksi terhadap medium air laut sudah dijelaskan di hidro saya pun sudah menjelaskan barusan sedikit nah untuk yang tentang sedimen dasar laut itu secara umum itu sesuai bukunya pak philip blondel ini adalah ada tiga ini jadi yang menentukan backscatternya itu bagaimana itu sebenarnya tiga hal ini lebih dalam lagi bisa dilihat di sini bahwa ternyata apabila kita bisa menganalisis amplitude dari pancaran baliknya atau backscatternya kita nanti bisa mengetahui itu tadi ya bagaimana sedimen dasar lautnya itu berdasarkan strukturnya jenisnya ataupun kekerasannya tapi sebenarnya tidak hanya itu kita juga bisa mengidentifikasi apa saja yang pertama apakah dia itu mengarah ke kita atau jauh dari kita yang kedua mengidentifikasi dia itu halus atau kasar yang ketiga kira-kira di dalamnya itu ada apa jadi pada dasarnya menggunakan data set scansoner SBP ataupun menggunakan data MBS itu nanti bisa mendapatkan semua nah ingat tadi sudah saya jelaskan pancaran balik yang kuat itu permukaan yang keras sedangkan yang lemah permukaan yang halus nah jadi tambahan lagi nih kalau tadi ya apa namanya saya bilangnya adalah arah permukaan kekasaran dan pembentuk dari dasar lautnya dari Pak Eka ditambahkan yaitu kekerasan kekasaran dan kekerasan beda ya bisa jadi kasar tapi apa namanya lembek nggak keras bisa jadi sebaliknya gitu ya bisa jadi halus tapi ternyata kasar tapi kasar itu gimana itu maaf Pak tapi biasanya ya permukaan yang kasar cenderung keras sedangkan permukaan yang halus biasanya memang cenderung apa namanya tidak relatif tidak keras nah kekasaran dan kekerasan ini sebenarnya ada hubungannya kuat dengan tugas Anda kemarin yaitu bagaimana impedansi dan koefisien pantulan gitu kemarin sudah dijelaskan lumayan juga jadi tugas Anda yang sudah saya nilai nah ini jelas yang ngomongnya atenuasi jadi intinya adalah eco level itu sebenarnya target bukan target secara yang apa sih source level SL dikurangi dengan atenuasi atau pengurangan energinya nah hasilnya itu nanti bisa dibuat untuk mengidentifikasi dia itu dari apa bentuknya arahnya kemana dan kasar atau tidak ini adalah sebenarnya seperti itu nah materinya sebetulnya saya ingin kembali ke silahkan kalau misalnya ada pertanyaan karena ini kelasnya kecil juga ya sebenarnya ya dan ternyata belum ada yang bertanya nanya-nya dari sini aja kalau mau nanya dari sini silahkan karena kan kelasnya juga kecil saya sambil buka dokumen yang baru untuk menambahkan penjelasan silahkan kalau ada yang mau ditanya monggu gak ada ya gak apa-apa sih nah saya cuma mau menjelaskan tentang sebenarnya apa sih beda kan kalau cara sesuai dengan silabus ingin saya nanti di kuliah sekarang itu Anda bisa nanti mundur satu data jangan MBES data set scan sonar lalu Anda coba interpretasi sendiri jadi nanti outputnya setelah kuliah bekan ke 10 11 dan 12 nanti Anda bisa melakukan gitu karena kan kita tugas baru ini satu ini sudah tugas ini sudah kan nah tugas nomor 3 dan 4 belum makanya saya pengen saya pengen Anda untuk melihat gitu saya sebenarnya pengen tugas MBES secara lateral itu diolah bareng-bareng di EIVA cuman kan karena COVID gak bisa ini ya gak bisa praktikum lah dalam tanda putih akhirnya tugasnya mau saya ganti aja menjadi sesuai dengan sonar nah silahkan kalau ada yang mau bertanya kalau tidak saya mau menjelaskan sebetulnya mengenai imagery and imagery 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 ini adalah sebetulnya adalah corona atau pantulan dari side and sonar kan kalau itu dari M B S saya gak pakai mouse jadi susah S jadi itu ya nah yang mana kalau Anda lihat nih atau ya nah kalau ini Anda bisa melihat ini gak Anda bisa melihat gimana konsepnya gak dari dua ini dua gambar ini apa bedanya yang gambar nomor at bagian atas dan bagian yang bawah yang di bawah ada targetnya pak yang atas gak ada targetnya betul ya artinya apa kita sering bilang bahwa yang belakang itu kalau misal dalam konsep nanti kuliah pengolahan data ini sebenarnya adalah aduh susah banget tulisnya ya pakai notepad aja bau apa saya mau nulis apa ada yang tau gak bau gak tau pak backscatter background oh background saya cuma mau nulis bahwa sebenarnya kalau kalian misal mengalami kebingungan dalam proses interpretasi Anda bisa menghilangkan background dengan menghilangkan data yang ada dengan data background atau dengan data yang mungkin dalam hal ini adalah rata-rata ketika Anda kurangkan nanti pasti ada sesuatu yang stand out disitu contohnya ini kita itu sebenarnya ingin mendeteksi target nah kalau Anda lihat ini water column seabed far range water column target seabed far range jadi artinya apa backscatter itu nanti bisa dikurangi kalau mau pakai tambah dikurangi background tadi artinya bingung nih misal aduh ini interpretasi apa ya kok susah banget gak kelihatan sehingga daripada gak kelihatan gara-gara mungkin warnanya hitam semua gitu nah Anda bisa kurangkan dengan background image-nya rata-rata biasanya nanti kelihatan oh ternyata hasilnya adalah seperti ini Pak ya maksudnya ya dedek sekalian itu nanti contohnya Pak mau nanya berarti si background itu tuh ntar diatur aja bukan kayak backgroundnya beda gambar lagi gitu mana sih ya apa namanya ketika Anda menggunakan aplikasi seperti matlab ataupun menggunakan aplikasi seperti Eva itu nanti memungkinkan Anda untuk menemukan rata-rata dan nanti hasilnya itu bisa dikurangi dengan rata-rata karena kalau ini ya yang gambar 2 dikurangi gambar 1 nanti hasilnya betul-betul sisa target aja yang kelihatan yang punya nilai silahnya yang tidak 0 itu pasti yang target saja dan lumayan gede gitu artinya salah satu proses analisisnya adalah seperti itu kedua hal ini sebenarnya dua hal ini itu sebenarnya berasal dari sebuah area yang sama cuman bedanya satu satunya areanya tanpa target satunya areanya dengan target nah kalau Anda cuma ngukur sekali yaitu dengan target ya mudah tinggal di rata-rata saja di dua tempat di rata-rata oh yaudah berarti ternyata hasilnya adalah seperti ini dan akhirnya yowis dikurangkan nanti ketemu tinggal targetnya Pak mau nanya tapi kan itu sebenarnya kalau dilihat dari gambar dari apa kayak gelombang ya itunya gambarnya itu kan yang gak ada targetnya aja si bednya lebih besar apa ya berarti hasilnya gak sama dong kalau misalnya dikurang misalnya dikurangin semua kan berarti nanti nilainya yang kelihatan target katanya tadi Pak mau bilang nah tapi kan sedangkan nilainya aja kayaknya beda yang nanti akan tetap kelihatan gitu tetap beda memang iya tapi yang namanya analisis itu nanti ketika kita lihat ada kalau memang tidak terlihat jelas seperti ini gitu ya itu nanti ada yang namanya applying 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 threshold atau kalau dalam bahasa indonesianya adalah batas bawah atau batas atas artinya apa oh ya weh ini kan pasti beda tuh memang beda nanti hasilnya kalau ternyata kurang misalnya hasilnya kurang dari let's say 0,02 gitu ya amplitude-nya dalam fold gitu nah berarti saya bilang oh batu ini sebenarnya hanya background aja outlier aja nah kalau lebih dari itu nah saya anggap berarti ini ada sesuatu nih itu adalah salah satu cara untuk menginterpretasi sebetulnya nah yang ingin saya jelaskan sebetulnya itu ini ada deh sekalian kalau Anda mungkin bisa lihat nah ini sudah tahu ya ini adalah set scan sonar ini juga sama bagaimana cara untuk mempihak dan membandingkan antara imagery sama batimetri ini lumayan penting bagus kalau memang kalian mau lihat ya kalau bisa lihat nah ini contohnya kelihatan yang kiri adalah hasil dari batimetri sedangkan yang kanan adalah hasil dari imagery ini adalah hasil dari set scan sonar alatnya namanya adalah AMR1 nah disini terlihat bahwa kalau Anda misal tanpa ada informasi kiri yang kanan itu Anda pikir ini apa sama ini sama ini awan awan informasi apa yang ada dapat dari ini nomor 1 ini nomor 2 ini nomor 3 pasir pasir pak nomor 3 tuh kayaknya ini pak kayak ada celahan gitu pak nomor 3 ada atau 2 mungkin yang dibilang kayak selereng gitu pak yang tiga nya itu setelah yang lebih dalam daripada lebih 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 dari prinsip yang tadi saya jelaskan sedikit yang nomor 1 terlihat jelas bahwa ini lumayan terang luar terangan ini bisa jadi gara-gara dia mengarah ke si pemburu jadi lebih kelihatan terang peluang kedua bisa jadi dia terang gara-gara dia kasar tapi most likely ini bukan tapi kalau misalnya kita tidak punya data batimetri kita tidak bisa bilang apa-apa mengenai dia ini apa namanya negara lereng ataupun gara-gara apa namanya kasar atau tidak tapi yang pasti oh ini kalau tidak terang tapi yang bisa kita pastikan dari nomor 2 bagian atas dan nomor 3 bahwa daerah yang ini itu lebih gelap lebih dalam lebih apa namanya pak lebih kecil lebih dalam kembaliannya atau apa mancar ya memang basketernya emang lebih kecil kenapa bisa lebih kecil pertanyaannya itu kalau dari teori yang tadi bisa jadi ketiga kemungkinan dia opposite flop dia smooth sama satu lagi apa gitu pak kalau dilihat dari ini kira-kira mana yang lebih mungkin mungkin untuk apa makanya lebih gelap makanya lebih gelap artinya apa ketika kalian punya batimetri ini betul-betul bisa membantu banget untuk mengidentifikasi si sonarnya karena kalau anda lihat coba lihat sekarang gambar yang ini kamu lihat gambar ini tapi kamu lihat ini dulu kamu bisa ngedentifikasi apa kira-kira kamu dari gambar kayak gini gak ada ide pak susah pak kenapa susah karena terlihatnya kayak ini terang bisa gara-gara dia terang atau gara-gara dia kasar atau gara-gara dia tapi di bawahnya ada yang ini kalau misalnya kita tidak punya informasi ini kita tidak punya informasi batimetri bisa jadi kita mikir bagian ini lebih dalam daripada bagian atasnya bisa jadi gitu kan ya karena kita pikirkan oh ternyata ini apa namanya lebih jauh walaupun sebenarnya kalau anda lihat dari gambar ini kalau anda lihat tidak aduh kok langkah hapus gitu bisa tahu dari ketinggian Taufisa pak apa sebenarnya dalamnya bisa bisa ketahuan dari tinggi Taufisnya di tinggi dari Taufis tapi kan tinggi Taufis itu hanya ini ada hanya satu gambar saja Taufis itu apa ya alat saya Taufis itu alat set scan alat set scan thanks memang memang betul siapa namanya Taufi kita bisa tahu kedalaman ini kan kedalaman hanya untuk salah satu datanya salah satu foto ini saja bukan oh ini sekian dalamnya ini sekian dalamnya nantinya memang dengan akhirnya menggabungkan antara ini dan ini metri dan imagery memang nanti bisa menghubung cuman kalau modal data gini doang ada akan kesulitan saya sangat yakin berarti gimana gimana ya Pak berarti penggunaan SSS itu harus dikombinasi sama kuantitatifnya dong Pak lebih baik yang kalian lihat combining the two types of information kamu kalau lihat satu aja ya gak apa-apa gak ada masalah kamu punya data batimetrinya juga maka pemahamanmu akan yang gambar satu itu jadi lebih baik oh oke Pak siap kamu cuma lihat yang gambar kanannya saja itu kenapa izinannya juga Pak berarti kalau misalnya kita cuma punya data side scan aja dengan rona warna yang lebih baik daripada di buku ini itu bagus lebih lebih gampang lebih gampang terlihat gitu nah itulah kenapa pertanyaannya bagus ya artinya ini sebenarnya alat lama ya 20 km jadi ini gede banget kalau di film-film itu itulah kenapa saya ingin membuat Anda tugas akan ini mengunduh data set scan sonar aku ngunduh ngunduhnya kayaknya ada yang nyanyi-nyanyi berisik deh dari tadi nggak tahu tosi tosi sih coba tosi mute ini mute tapi semua family tiga tukar jadi diem fix jadi emang betulan tosi maaf maaf nggak apa-apa lah ya biar asing iya lumayan sebenarnya dari tadi suara pazong nggak kedengeran jelas setuju setuju banget mana gue congean kan sama iya nggak kedengeran kalau pada tempat kumpangan ngomong tapi akhirnya kedengeran nggak sekarang iya sekarang kedengeran kalau tosi mute kedengeran pak ya tau sih kalau mau nanya diketik ya jangan ngomong tau sih tuh di pusi draft nggak sih kenapa masuknya di pusi draft Wely nggak pak dia lagi di pusi draft nggak sih itu saya jadi saya kira rumah dia bagus banget rupo kantor gitu di pusi draft dia oh iya siap kamu nggak di pusi draft harga nggak boleh pak sama orang tua ya emang harusnya jangan dulu lah nah kembali apalagi mau Jakarta katanya ya itulah kenapa adik-adik sekalian melihat juga silabus maka tugasnya berubah bukan hasil pencitraan MBS tapi saya minta Anda untuk mengunduh data site scan sonar lebih baik lagi kalau data site scan sonarnya itu ada multi beam eco soundernya juga kalau ada kalau nggak ada jangan dipaksa cara nyariknya dari mana pak nah cara nyariknya mudah cara nyariknya di komputer saya kelihatan nggak halo kelihatan data MBS itu sudah pasti kontur kedalaman gitu ya pak kayak tadi gambar di buku mentah atau bagaimana tuh mentah kalau yang tadi di buku itu apa pak kalau yang dari bumi itu sebetulnya bentuknya adalah kontur sudah kontur itu dari MBS oh oke pak berarti hasil dari site scan sonar aja kita masih bisa kan pak membedain antara dari arah kekasaran sama unsur di dalamnya itu seperti apa tanpa adanya data batimetrinya gitu pak bisa tapi akan lebih baik kalau punya data batimetrinya juga nah nanti di pekan depan kita akan jelaskan prinsip interpretasinya sebenarnya bab lain dari buku ini kalau anda lihat bagaimana man-made structure bisa dilihat anomalis artifact ini ada semua apa namanya kalau gambarnya kayak gitu kira-kira ini kalau gambarnya kayak ini kira-kira itu gitu ada semua karena ketika kita bicara dengan sesuatu yang kualitatif itu ada di sekalian kita mau tidak mau itu kita hanya terbatas pada interpretasi atau bagaimana kita mengartikan gambarnya beda sama batimetri ya kalau kita sudah bisa yakin nilainya angkanya sekian sedangkan kalau kita bicara set scan sonar dan juga SBP kita cuma bilang berdasarkan hasil interpretasi saya di bawah sini ada ini tingkat kebenarannya tidak mungkin 100% gitu ya ya paham gak maksudnya ya itulah kenapa satu lebih baik resolusinya dua bantu dari data-data lain agar interpretasi kita itu semakin lebih baik dan semakin pas gitu itulah kenapa kalau kayak contoh di dunia remote sensing itu kan ada klasifikasi terbimbing supervised classification dan unsupervised keduanya itu akan lebih baik kalau kita turun ke lapangan untuk melakukan uji validasi lapangannya kan begitu nah contohnya kasus dari side scan sonar juga sama betul kalau tanpa ada ini pun tanpa metri pun kita bisa lihat apalagi kalau data-data yang bagus ya kebetulan datanya tidak kelihatan kalau datanya bagus kita akan bisa lihat beneran gitu tapi tetap kita tidak bisa 100% yakin karena ingat bisa jadi gara-gara arahnya beda bisa jadi gara-gara dia halus sama enggak bisa jadi dalamnya beda karena backscatter atau hasil yang diterima oleh ini titik ini titik ini titik ini itu kan merupakan gabungan dari banyak komponen tidak cuma satu komponen siapa maksudnya ya tugas ada di sekalian tugasnya tugas tugas berapa tiga kayaknya mengunduh aduh pak banyak banget tugasnya mana ada banyak dikit kok tapi data dari backscatter itu kita gak bisa mecah datanya ya pak jadi arahnya jadi sekian gitu kasarannya sekian kita cuma bisa lihat data kita kalau mau pecah dalam arti kamu pingin oke satu angka ini kira-kira sekian persen dari sini kira-kira sekian persen dari itu kira-kira sekian persen dari sana itu bisa kalau kamu punya pendekatan atau kamu punya informasi contoh misal ya kamu punya backscatter di sebuah daerah nilainya 100 gitu kamu tahu kalau ternyata pembentuk dari daerah dasar laut daerah situ itu adalah sebuah batu dengan nilai backscatter 5 berarti kan kamu bisa tahu bahwa itu 5 95 sisanya bisa dari arah sama bisa dari kekasaran gitu paham ya maksudnya Weli ya paham gak maksudnya bisa kalau kamu tanya belum paham bisa dipecah enggak bisa cuman ketika kamu ingin memecah tadi itu kamu harus punya informasi yang lebih apa ya fokus kepada si salah satu dari ketiga hal tersebut jadi yang bilang gak paham siapa Naya atau gimana iya pak maksudnya dipecah itu maksudnya kayak gimana misalnya kayak contoh kita coba lihat gambar sini nih ini gambar yang ini ya saya titikin gini ya nah maksud Weli itu gini nah dari titik ini kita bisa tahu gak kalau misalnya nilainya dia ini 50 gitu 50 volt gitu ya bisa kita tahu gak oh ternyata 25 itu dari gara-gara dia kasar 15 itu ternyata gara-gara dia arahnya ke arah kita terus 25 15 10 ternyata gara-gara bawahnya itu ada minyak gitu Weli itu apakah 50 itu breakdown menjadi 25 15 dan 10 ini betul gak Weli kamu iya pak benar jawabannya adalah itu bisa kalau kita kira-kira punya data yang pasti mengenai satu atau dua komponen yang ada di situ sebagai contoh misal saya pernah ngukur ke lapangan dan saya tahu kalau ternyata pembentuk sedimen ini itu dalam arti 10-nya ini ternyata emang benar-benar ada minyak di dalamnya berarti di sini oke oke berarti sudah jelas 10 itu dari minyak nah 15 dan 25-nya kamu bisa mencari sumber lain untuk meyakinkan dirimu bahwa interpretasimu benar itulah kenapa nanti di materi kita kalau anda lihat kembali ke sini nah kalibrasi interpretasi citra akustik dengan contoh lapangan jadi tetap ada proses kalibrasinya interpretasinya agar apa yang kita definisikan itu benar dan tidak jadi gak bisa gak bisa basing-basing seenaknya terus oh yaudah ini menurutku 10% ini 25 gini 15 gini ya bisa sebenarnya cuman anda tidak dipercaya nantinya karena interpretasinya ngawur atau tidak berdasar sehingga seringkali orang yang melakukan interpretasi itu bisa dibilang melakukan sebuah educated guess atau dia menebak dengan sorry ya saya kesalah ya menebak dengan menebak dengan apa namanya data yang ada gitu jadi gak tiba-tiba nebak kamu gini ya gak dia bisa menebak dan bisa jadi benar gara-gara dia ngomongnya seperti itu karena dia punya dasar maksudnya dalam pak mau manya berarti ini sejenis sama interpretasi ilmu biofisika gak sih pak betul betul kalau untuk site scan sonor dan SBP apalagi seismik jadi kalau kita bisa bicara ya CV kan yang tanya ya kalau MBES sebenarnya CV kan yang tanya kalau tidak salah kalau MBES itu geodesi sekali sebenarnya karena kita betul-betul pakai matematika nah kalau SSS SBP dan seismik malah lebih 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 banyaknya itu betul-betul geofisika SSS mungkin ada geodesinya dikit ya tapi lebih banyak interpretasi mirip orang geofisika itulah kenapa SBP dan seismik yang pakai biasanya tetap orang geofisika kita jarang pakai itu siapa namanya Devin oke terima kasih pak silahkan kalau ada yang mau tanya lagi iya pak izinnya pak untuk 12 menit lagi saya mau iya pak izinnya pak pak iya iya silahkan ini berarti terkait gambar tadi ini pak yang untuk imagery itu berarti berkait interpretasi kita soal suatu objek berdasarkan SSS tadi berdasarkan kualitatif pak iya betul-betul terus untuk berdasarkan kualitatif itu berdasarkan interpretasi terhadap suatu objek itu berdasarkan visualisasi gambar itu sebenarnya kalau yang bapak tadi bilang itu berarti sudah cukup tapi harus lebih baik lagi dikalibrasi dengan grab sampler atau enggak dikombinasikan dengan batimetri gitu pak iya jadi artinya tujuan dari set scanner itu kan untuk mengetahui konfigurasi dasar laut ya bukan bentuk ya bisa cari bentuk cuman kan susah konfigurasinya lebih ke bagaimana dia itu bentuknya kotak segitiga atau apa dan berdasarkan interpretasi visual ataupun interpretasi backscatternya itu kita nanti bisa mendapatkan elemen-elemen tersebut tapi tetap interpretasi itu tidak bisa kita bicara yakin 100% atau kita benar-benar sebelum kita melakukan proses validasi atau menyakinkan diri kita dengan terjun ke lapangan kalau kita mau tahu segini pakai kori kalau kita benar-benar ingin ternyata dia itu memang lebih dalam ya daripada yang atas itu berarti menggunakan altimetri khususnya multibim mikrosenter jadi SS itu berdiri sendiri bisa tapi kalau mau betul-betul hakul yakin gitu ya yakin makin yakin itu harus digabungkan dengan apa namanya metode-metode yang lain gitu jadi harus ditambahkan istilahnya kalau ada yang mau ditanyain lagi Pak mau nanya lagi Pak ada Pak yang tadi si yang di NOA itu Pak yang maps.ngdc.noa.gov itu itu kita nanti tugasnya itu ngedownload apa sekedar nge-screenshot gitu aja sih Pak itu kan ada banyak tuh dia ada graffiti sampai keluar sampai keluar data site scan sonarnya itu bisa di crop contoh ya siapa namanya putih kamu mau download dari bapakmu atau download dari siapa gitu misal siapa namanya kalau Toshi punya tadi kan katanya kalau gak salah Toshi punya ya gak boleh sama ya harus beda kalau ternyata ya gak apa-apa diunduh aja yang penting kamu jadi sekarang oh tau data site scan sonar itu kayak gini toh gitu kalau mau lihat contohnya nah ini kalau pengen yang site scan sonar aja tinggal ambil site scan sonar caca kebetulan caca kebetulan caca kebetulan sudah sering pakai aplikasi website ini ya jadi nanti kalau ada yang bertanya bisa dibantu mungkin ya caca karena caca kayaknya sering pakai dan jangan takut kalau ternyata emang kok gak ada daerah Indonesia ya gak apa-apa kalau emang ternyata adanya data yang bukan Indonesia ya gak masalah yang penting kita ingin tahu bagaimana itunya aja nah ini saya ini set scan sonar saya ini pilih areanya pilih lokasinya abis itu saya get marine data di survey nanti tinggal menunggu arah nah kalau ini data batimetri kalau Anda mau lihat nanti bisa dilihat disini ini apa Hawaii nah ini Anda bisa lihat ini ada sub bottom profiler juga ternyata ini juga ada set scan sonarnya saya ingin ambil set scan sonar sub bottom profiler sama seismicnya terus ya tinggal klik email Anda apa misalnya email saya mutiger dot nadir gitu di daerah saya request nanti dia akan keluar tinggal diunduh gitu kalau bisa diunduh nanti langsung diunduh tidak perlu sama gitu artinya mau daerah yang lain juga gak apa-apa yang penting kamu jadi tahu oh ternyata data set scan sonar ini toh nanti diupdate diupload kan pak oh iya jelas masih iya gak diupload enggak ini maksudnya video oh video nanti masuk ke youtube saya ya jangan lupa like and subscribe nanti oke pak oke pak siup cocok lu pul oke terakhir sebetulnya materi sudah hampir selesai karena print itu pengen saya di pekan depan aja kamu download dulu datanya kalau sudah kita sama-sama baca prinsip-prinsipnya materi terakhir adalah saya juga mau kita tahu bahwa sebetulnya kalau kamu punya set scan sonar lebih dari satu ingat konsep fotogrametri ya berarti sebetulnya bisa ngapain kalau punya lebih dari satu yang overlap bisa dibuat 3D pak bisa dibuat 3D betul banget nah saya buat 3D kayak gini ya nah tapi apa namanya stereo ini itu sangat-sangat sebenarnya tidak membantu ya kenapa tidak membantu itu masih aja banyak yang tidak pas jadi tetap harus dibantu atau tetap harus dikombinasikan dengan batimetri biar bisa bagus banget sebenarnya cuma gitu aja contohnya itu kayak gini kamu pernah lihat lidar pakai lidar enggak ada saya lihat halo belum mbak belum pak awas kamu bilang belum kemarin kuliah pemodelan 3D pakai lidar padahal pernah lihat pak udah pak contohnya adalah kalau kita bicara hubungan antara batimetri dengan set scan sonar itu sebetulnya adalah kalau batimetri itu mirip kayak lidar jadi kamu hasilnya point cloud tapi enggak ada warnanya enggak ada ronanya enggak ada apa-apa set scan sonar itu mirip fotogrametri kalau kamu pakai lidar itu nanti cara mengkombinasikan datanya adalah lidar sebagai informasi ketinggiannya fotogrametri sebagai informasi ronanya warnanya sama kayak ini batimetri sebagai informasi kedalamannya set scan sonar ditumpangkan di atasnya di overlay di atasnya sebagai apa sebagai biar warnanya ada biar kelihatan warnanya karena kalau point cloud dari multi beam doang tidak akan kelihatan bagus maksudnya adalah seperti itu itu maksud saya tapi apakah fotogrametri sendiri bisa berjalan bisa apakah lidar sendiri berjalan dan pada foto bisa bisa kalau keduanya digabungkan akan lebih bagus konsepnya sebenarnya sama satunya di darat satunya di laut gitu aja gitu ya dan terakhir ada di sekalian disudah kita nanti saya cuma mau memberi informasi bahwa materi selanjutnya nanti akan menggunakan akan fokus ke sini saya scan sonar data processing nanti saya kasih tahu ada navigasi dan yang lain-lain tapi itu agak sedikit saja yang penting adalah sesuai dengan kuliahnya Pak Eka nanti akan ada yang namanya saya jelaskan diagram pengolahan data itu nanti ya nanti di pekan depan mungkin itu saja kalau ada yang mau tanya lagi silahkan tanya atau tidak berarti saya cek dulu absen kayaknya ada yang banyak yang belum atau sih hadir Caca ada Ceki ada saya Pak ya 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 Uti ada Habib ada Pak saya sudah absen tapi kok enggak ini ya Pak tadi kenapa tandanya itu enggak kelihatan ya enggak kelihatan Pak iya pocketnya emang begitu tapi di Anda kelihatan nih trikis Weli masuk kok Weli O ada Weli O ada Pak saya pulang ke Lampung saya dari Weli O kan oke Delphi ada Delphi ada Pak tadi ngirim dari email Apple nah oke email Apple kalau Apple tuh jangan ngirim ke email Delphi yang Bapak kirim yang kemarin ngirimnya ke iMessage saya saya nerimanya tadi kayak baru si Putih doang lagi saya ceritakan saya belum yang saya masih Delphi ya 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 nanti saya cek jangan lupa ngisi ini ada sekalian deadline-nya jam 2.45 masih ada waktu 15 menit jangan kalau karena formnya tidak ada yang bertanya ya saya tutup karena sudah ada yang menjawab tapi kalau saya buka aja kalau ada yang masih mau bertanya monggo via formulir ini yang pasti sekalian tugasnya sudah ada mengunduh data set scan pekan depan kita akan ketemu di waktu yang sama cuman sekarang saya ingin bertanya Anda lebih enak begini atau video YouTube aja kayaknya kayak gini kayak gini biar nanya gampang nanya gampang nanya langsung kelas yaudesis satelit saya itu saya ubah konsepnya menjadi YouTube jadi ketika waktu kuliah ada nonton YouTube habis itu ada catat informasi kita nanti ada waktu kuliah lagi bukan kuliah lagi kayak saya cinta dijawab kita tetap pakai Google Meet sekitar 15 menit saya menjawab pertanyaan ribet dong pak dua kali kerja iya pak ribet kayak gini saya manut ya tapi jangan jangan ngepost di itera official dan di IGP Rektor kita kan udah pada gede-gede pak udah pada bijaksana menggunakan sosial seperti wifi pak mau nanti pak kan itu tadi di grup ada tulisan catatan terus dikirim gitu ya pak itu dalam bentuk apa maksudnya gak usah di HP catatan aja di foto gitu pak ya terserah mau di HVS mau di tato mau di lantai yang penting bisa dikirim siapa tidak masalah tapi bentuknya kayak apa alhamdulillah iya nanti di AIN apa kenapa tutorial apa ini putih juga pak AIN saya yang berjuang dari awal oh ya siap saya tutup saya tutup rekamannya tapi kuliahnya enggak terima kasih kemudian 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 Terima kasih.